Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Vietnam bermain di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta membuat anak asus Sintayong sangat diunggulkan karena didukung oleh sporter seluruh Indonesia Pada babak pertama, memang squad Timnas Indonesia terlihat sekali susah menembus pertahanan Vietnam Stryker Hoki Caraka kelihatan kualahan untuk menghadapi Vietnam Namun Timnas Indonesia memang tampil lebih apik di babak kedua Itu setelah pelatih Sintayong mengubah gaya permainan dengan memasukkan Egy Maulena Pikri, Pratama Arhan, dan Sandy Walsh ketika memulai duel di paru kedua Setelah tanpa mencetak gol sepanjang bambak pertama, squad Garuda hanya butuh 7 menit untuk memecahkan kebuntuan Gol tersebut lahir berkat lemparan Pratama Arhan yang gagal diantisipasi dengan baik oleh back Vietnam Selain itu pertandingan ini juga menjadi laga perdana bagi pemain naturalisasi baru yaitu Nathan Tejeon dan Jay Ijes Memang menurut pecinta sepak bola tanah air, keduanya belum begitu tampil maksimal di pertandingan kali ini Akan tetapi Jay Ijes terlihat tampil dengan penuh semangat dan terasa bangga karena bisa berseragam Timnas Indonesia Tentu dirinya sangat senang sekali bertanding di Stadion Gorobengkaros Senayan, Jakarta Mengingat untuk mendapatkan seragam merah putih bukanlah hal yang mudah, butuh proses yang panjang Selain itu kemenangan ini menjadi tren positif bagi Timnas Indonesia atas Vietnam Apalagi nanti Timnas Indonesia akan bermain di kandang Vietnam Tentu kemenangan menambah semangat, juang squad Garuda untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia fase selanjutnya Terima kasih telah menonton!